Alhamdulillah 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 Dan Keyakinan yang Salah London ini bahasa Indonesia ini keyakinan Keyakinan itu Bukan etikot Etikot itu bahasa Indonesia ini kepercayaan Saya yakin Saya yakin itu terkesel Nyono itu Jadi Kalau percaya itu Bundel ini Bundel Zone itu separuh Separuh lebih lah Kata-katanya Indonesia ya yakin itu Saya tidak yakin itu Artinya saya tidak menyangka ini Betul-betul Akan terjadi Dugaan yang keras Itu zone Dugaan yang keras Saya kok yakin Jadi orang Orang pas Belum tentu Saya yakin dia datang Itu Tidak betul-betul dia datang Dugaan yang keras Fasidun sih rusak Jadi Fasidun Rusak ya Tidak kenek Tidak kenek Tidak kenek Tidak kenek Kurang cermat Kurang pintar Miman Miman Raking wong Lam Yata sakofu Bisakofatil islamia Kan Singora Terdidik Yaman Bisakofatil islamia Kelawan Pendidikan islam Sakofa itu Anu Intelektual Intelektual As-sokhihah Sing benar Bakad Dona Baedal Khasirin Miman Lam Yata Saksafu Bisakofatil islamia Dis-sokhihah Nyono Kusura Syariah Dis-islamia Yang Kurang Syariah Islam Anil Wafak Saking Nuhuni Bikha Jatil Basar Kelawan Keperluan Menusa Fikuli Zamanin Yang Dalam Setiap Zaman Makanin Dan Pangguna Orang 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 Yang Menyangka Bahwa Pendidikan Islamia Yang Benar Itu Apa Namanya Mereka Menyangka Bahwa Syariah Islamia Dak Cukup Kusur Itu As-nya Dak Cukup Tidak cukup untuk memenuhi khajat kebutuhan manusia Setiap zaman dan setiap waktu Ada dugaan begitu itu Dari orang-orang yang kurang jeli Kurang cermat Yang tidak terdidik dengan pendidikan Islam yang benar Menggambarkan Ada tahdit Iki-iki Batasan Risultati tasri Kedua Kekuasaan tasri Agomo Fil islami Menggambarkan Takyidan yang merupakan Belenggung Ya menggambarkan Aturan-aturan agomo Itu justru membelenggung Bawa sofu asyariah Biljumut Walkumut Menggambarkan Bawa sofu asyariah Jumut Jumut itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia Jumut itu Artinya dia tidak bisa berubah Tidak bisa mengikuti zaman Bawa sofu asyariah Bawa sofu asyariah Secara salah Secara Bawa sofu asyariah Secara Bawa sofu asyariah Secara Dusta Jadi Tidak cocok lah Untuk zaman modern ini Tidak cocok Agama itu Maksudnya Agama islam Bawa sofu asyariah Lalu Lalu mungkin Bawa sofu asyariah Ruh al-asri Yang itu mengikuti Yosyariah Ruh al-asri Yang Ruhnya zaman Wah Raisa Ngetuk Sariah islam Itu Gaisa Mengikuti Kehendak zaman Ruh al-asri Wanal muslimi Nalan sedunia Wawang-wawang islam Iku mutorrona Mau tidak mau Mutorrona Itu terpaksa Mau tidak mau Ayal jauh Yenta Melayu Lindung Ilal kawani Niluat Ayati Marang Peraturan Peraturan Gawian Kayak Pak UHP Kayak Undang-undang Apa Yang dibikin DPR Barang itu Wati ya Ritanzimi Majutamaihim Karena Menganggap Sariah Tidak cukup Ritanzimi Majutamaihim Kanggunoto Masyarakat Muslimin Wasiyah Satihim Lan Politike Muslimin Bija Bija nibi Amalihim Disamping Bija nibiku Disamping Amalihim Bija nibi Amalihim Disamping Perbuatane Amaliyahe Muslimin Biah Kamil Fikhi Kelaman Piro-piro Hukum Pekih Asyari Singbong So'agomo Aladzi Wasolah Ilaihi Kantum Meku Ilaihi Marang Ladi Sopo Fukoha Ulama'ul Usul Ulama'ul Ulama'ul Pekih Masa-masa Pertama Kita biasa Sebut Salaf Minal Islam Mereka Mereka Menganggap Tidak Cukup Karena Itu Perlu Membuat Aturan-aturan Yang Sesuai Dengan Zaman Jadi Syariat Agomah Diambil Untuk Sebagai Apa Namanya Referensi Saja Tidak Diberlakukan Sebagai Tatanan Yang Untuk Amalia Tapi Hanya Untuk Referensi Dan Mereka Bikin Sendiri Bikin Tatanan Undang-undang Ini Barang Rangk Undang-undang Itu Kalau DPR-DPR Soko Fraksi Islam Dia Cari Jalil-jalil Islam Untuk Memperkuat Usulannya Terhadap Apa Namanya Materi Materi Undang-undang Yang Mau Dibikin Bukan Sariannya Itu Yang Dibikin Enggak Yang Dijik Enggak 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 Dia Dibikin Si Mau Ini Kelakuan Kulah Mat Tasa Umrand Narikan Menjadi Luas Apa Umrandu Umrandu Dimakan Pembangunan Umrandu Kemakmuran Wartakot dan Munggah Apa al-ulumu Pengetahuan-pengetahuan Menjadi Apa namanya Naik tinggi Wartakot dan Ulum Sinat Sinat Wartakot dan Dati Menggurita Bercabang-cabang Aliran-aliran kehidupan Tajat dadat Mungkodadianya Rapa khawatisu Pira-pira kedadian Wana badat Masya kilu tumbuh apa masakilu pira-pira problematika muskilah datang hal-hal yang tidak biasa, yang tidak pernah kita bicarakan tidak pernah kita alami datang baru perkoro-perkoro anjar kan pembawaan zaman itu begitu ada hal-hal baru yang kemarin-kemarin tidak dikenal itu sebelumnya tidak kenal bank itu baru saja ketika orang Israel bikin tatanan apa materi untuk transaksi tanggung orang-orang yang dagang yang usaha itu belakangan asuransi itu kan baru kemarin-kemarin tidak ada ada asuransi ada bank ada bayi tabung macam-macam hal-hal baru yang belum dulu tidak ada sebelumnya belum waliza kronara iki za'amu za'amu ngeklaim za'amu itu ngeklaim 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 iya ba'dul qasirin mau anahu setunai kelakuan ikulayum kinu dengan banyaknya hal yang baru datang itu tadi mereka beralasan, ini gak cukup jaman ngeklaim ngeklaim nabi gak cukup itu, gak cukup walayum kinu iktisar ala masyarakat hu kanura mungkin apa al iktisar membatasi ala masyarakat ingatasi barang singatur yosarakat hu ing emma gak cukup jadi berangkat maju sopok ala masyarakat hu ingin mau ya takhobat una kodok kecincukan kecincukan itu gak jejek lah melaku aja gak jejek ya takhobat itu melaku sing sikile orang orang marah sing pincang bubulan barang orang itu ya takhobat artinya ini maksudnya ya sing orang jejek mereka berjalan tapi tidak jejek pilih istimdat minalkawani nilwat iyah pilih istimdat yang dalam amrih mendukung minalkawani ini saking piro piro undang-undang alwat iyah sing bongso gawean bukan dari gustialan sari atin kok gustialan ini gawean dewe anggota DPR yang gawe ya itu undang-undang yang gawe orang DPR itu namanya kawani nilwat iyah woyak tabirunah ha langanggep yoko sirin bongso bikinan DPR itu mereka anggap aslan sebagai asal pokok wamas daron dan dari sumber yusawi sing madani asari ataeng syariat agamu mereka bikin undang-undang terus nanti ngambil sedikit dari syariat-syariat itu untuk mendukung sebagai referensi dan mereka menyamangkan ini sudah podok harus syariat islam sudah sudah termuat semua kok ini terkandung disini semua undang-undang bikinan mereka itu dan 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 mandang kawes apa kawasirin yukal liluna itu pada ngalalake al-harama yang haram yang haram dikhalal dan yukal liluna yang mengharam yang halal yang halal ngaramake ya kawasirin yang halal yang haram dikhalal yang halal dikhalam yang halal dikhalam bimak lawan barang yuk nasib bukan nyocoki yang dalam pandangannya kasirin dan pemikirannya kasirin nyocoki al-hala'ing kondisi zamanan wa makanan apani zamani wa makanan dan pangkunani ini apa namanya ruang dan waktu itu membutuhkan itu harus ini kalau dulu haram itu sekarang harus halal kondisi itu menuntut itu menuntut kalau tidak ayah ini kalau bisa makan zaman dulu kalah ini kan perubahan zaman zaman dan waktu itu menuntut perubahan-perubahan aturan alasan ini dunatafrikin baina aslin wa farin wazonin wa kotin tanpa memisahkan tanpa membedakan baina aslin antarani sing asli wafarin sing cabang mana akar masalah mana cabang masalah mereka tidak dibedakan dibedakan wazonin wa kotin mana yang zonni mana yang kotin mana yang pasti padahal dalam syariat itu kita ngambil itu yang dari nas kur'an dan sunnah rasul itu kita ada kotin sementara yang istimbat dari kur'an dan sunnah rasul dikiaskan dengan apa namanya pertimbangan pemikiran kita itu disebut zonni bukan kotin kayak semarin diterangkan bahwa apa yang dibicarakan di peki itu zonni bukan kotin lah kalau sudah melibu ini DPR yang membuat undang-undang itu berserah peduli kotin zonni rasul perusahaan inna sudura mislihadil farigya min a'dah il islam setuhunni metune mislihadil firya ing musuduru mislihadil firya metune sepadanya ikiki gawian min a'dah il islami saking musuh-musuh islam iku ambrun perkara laisaka ngurah no yuk ambrun ngurah no iku bighari bin aneh walah mustangkarin lan ora ngura dipangklingi jadi kalau hal-hal yang seperti tadi dikatakan bahwa syariat islam tidak cukup maksudnya harus mengikuti zaman itu perlu undang-undang baru nanti bisalah syariat islam nanti hurun masukkan-masukkan itu kalau dilakukan oleh musuh-musuhnya islam itu itu wajar tidak menghirankan lah tidak menghirankan orang orang pangkling biasa kelakuannya musuh islam mengguno ini anak adal islam orang-orang barat yang disebut mustasrikin itu orientalis itu sengaja mempelajari islam untuk membelok-melokkan itu itu biasa kalau mereka perang perang yang berlangsung dan apa namanya perang juga tapi dengan siasat-siasat diklo ma'am marah itu perang kan ada dua perang yang kayak mbiyan itu masih kuno ini pasukan pasukan itu perang kuno sekarang ini ada mu'am marah itu tidak kelihatan kini gue senjata kalau gue senjata dia cukup apa menggunakan politik politik-politik yang ngah didomba misalnya bahkan sekarang ada senjata yang berupa ekonomi senjata ekonomi satu negara yang ekonominya lemah itu gampang sekali dimainin sama mereka yang ekonominya apa kuat nanti kamu kalau mau bantuan ini kamu harus begini kalau enggak ya sekono rasa nanti nanti ada apa namanya infiltrasi paham-paham ada kelompok-kelompok yang bisa dipengaruhi itu semuanya namanya mu'amar apa itu mu'amar jadi istilahnya jadi itu sebetulnya untuk untuk memerangi kita juga tapi caranya tidak apa frontal seperti kalau perang konvensional itu mu'amar itu menganggup siasat menganggup menganggup taktik strategi yang tidak bongsa militer mu'amar bahasa ini saya ngapik itu perang dingin perang dingin bukan mu'amar itu bukan perang dingin mu'amar bukan bukan propaganda bagian daripada mu'amar propaganda termasuk bagian dari mu'amar memperkenalkan paham-paham tertentu untuk mengacaukan itu mu'amar apa ya al-mudamirah yang menghancurkan mu'amar taktik strategi yang menganggup siasat politik segala macam yang bisa menghancurkan lawan tanpa harus perang frontal seperti senjata bom rapi turut alati tusfak vihad dima sehingg dialirkan viha indalem latih opa dima darah 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 timur tengah itu di ira di siria di libya sampai hancur libya sampai presidennya habis iraq sampai presidennya habis itu amerika kawadoan dia gak ikut perang itu proksi itu mu'amar orangnya dia mencari orang di dalam negeri itu misalnya di iraq dia cari orang-orang mesti gak seneng kalau persidennya terus dihubupi dibantu segala macam ini di mu'amar sampai nanti dia beruntak beruntak aku yang beruntak aku tak bantu disini dulu pernah ada era-era barang dibantu warna amerika tapi ini bukan cedak kalau rusia sampai univers ini uni soviet sama-sama kepatnya itu sama bantu aku nak uni soviet ini Rusia Rusia sampai Cina itu juga kekuatan besar sekarang itu yang bisa ngatur mereka gak pernah perang sendiri gak tahu jadi negara ini kegeran terus iraq hancur pas persidennya sadam mati terus libya sampai apa sama mu'amar kadhafi ini mati ini ini gak melak mudun kalau yang ngantek nanti tetap itu karena bantuan dari sana ada jadi misalnya koyok syria syria dibantu dari timur itu iran sama rusia jadi gak bisa apa Amerika menghancurkan gak bisa jadi jaman sadam di Amerika itu orang yang Amerika pejabat tinggi Amerika tak sampai Amerika itu jadi geding di Iraq atau geding di Sadam jadi Sadam ini ketinggian Sadam masa negara sebesar Amerika yang di Sadam tidak bisa tidak tidak rusak Iraq itu tidak 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 itu Sadam jawab ini soalnya kita belum nemu orang-orang sana yang mau membantu kita artinya apa artinya mereka ikut campur setelah mendapatkan orang-orang Iraq sendiri yang mau membantu mereka kena Adam musim Sadrung itu gak bisa itu muamarah mudam rusak Syria gak bisa karena apa Assad itu itu didukung kembangan timur kekuatan super power timur Iran Rusia segala mereka gak Israel karena saya kekir ini bantu Israel sekarang kan GGR Iran melawan Israel Amerika melawan Israel itu yang dialirkan darahnya itu yang hancur-hancur yang itu itu judul mereka timur tengah pengarah pengaruh itu Sadam Adam Kadhafi tidak ada orang mereka satupun disayangkan disayangkan itu yang jinggu dulanan emang amarah ini iso gelap jadi kita itu harus hati-hati tidak boleh diadu domba mereka karena begitu diadu domba harus dihancur sampai orang kok satu golongan tak Irak semuanya pembelaannya Sadam si kawannya Sadam hancur semua Libya tidak bangkit sampai sekarang belum bangkit bangkit orangnya Muammar maupun lawannya Muammar habis semua itu jahatnya mustak mirin ini watun tahak al-a'rad dan diinjak injak apal al-a'rad pira-pira kehormatan watu selabul amwal randiraya hopal amalu bondo bondo mereka itu koronogoro barat yang seneng perang itu tujuannya memperkaya diri sendiri mendapatkan nanti sana mendapatkan minyak dua senjata mereka bayu mereka bikin senjata untuk apa mereka harus perang mereka perang senjata tidak bayu jadi besi tua supaya jadi besi tua dagangannya bayu supaya perang di mana-mana asal jangan perang di sini ada perang jangan di sini cuma amarah mereka bikin sedemikian lupa supaya senjatanya bayu kalau perang jadi besi tua batu da'ul hukuk dan diselek itu disepelek nopal hukuk hak yang pembakas hak asasi manusia apa sudah di terjangkapan balsannu huruban ukra balik melancarkan ya orang-orang itu tadi huruban ukra yang perang-perang yang lain bukan hanya perang konvensional bukan hanya perang yang bersifat mu'amarat tapi mereka ada lagi yang mereka lancarkan perang yang lain apa itu perang kebohongan kebohongan melancarkan huk kemana-mana itu yang mengacaukan itu hukuk itu gaweng-gaweng ini kisah kita bisa di pecah belah dengan hukuk pimpinan-pimpinan kita diadu dumpah dianggap ini itu apa namanya huruban ukra perang kebohongan wal muftaroyat lan muftaroyat muftaroyat menyesatkan menyesatkan sekarang ini ada senjata yang paling ampuh untuk itu yaitu medsas itu dengan adanya medsas itu apa namanya revolusi springan itu di timur tengah itu akibat medsas pergolakan di mesir pergolakan di irak pergolakan di syria itu medsas medsas itu kadang-kadang pengaruhnya sampai di Indonesia padahal Indonesia gak ada hubungannya apa-apa tapi karena sana menggunakan itu tanpa watadlil ini persoalan minyak oyo-oyoan indonya tapi disebutkan ini perkara sunnah sampai syia mereka yang dilawan itu Iran yang dilawan Iran Balani Amerika Saudi Saudi Sunni anak syia gembora orang Indonesia yang males mikir orang Indonesia yang males mikir terus gue kiran di ini syia sampai sunni padahal ini gak tahu ada pengomong-pengomongan soal sunnah syia gak ada selama ini gak ada di Indonesia muncul ya karena ini namanya proksi itu apa namanya tamweh akadib balmuftarayat watas watas mengacaukan mengacaukan kenyataan-kenyataan orang orang ngerti yang benar yang penting gak jelas orang Indonesia aku seragum ini melak melak jadi bu pencinya karena si itu peneman mereka ya Saudi menggunakan itu maksudnya dia gak mikir 8 tahun itu orang ngiranya dia ngkaji dikape maksudnya nah mereka ngasih ah semua itu nah saat durungnya orang ini ini itu Iran kalau Saudi itu balanan kembian jamannya sah Iran empek Raja Faisal itu dikawing itu kelali kape termasuk bebek bebek ke Indonesia ini orang ngerti dunungan taswihul haqa'i taswih mengaburkan kebenaran haqa'i kenyataan kenyataan wakal pulauda dan membalikkan pira-pira membalikkan kenyataan kenyataan diputar balik kenyataan wakal kenyataan menciptakan kekurangan kekurangan ini negara ini 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 dikawing kawing kawing zaman medsos ini wah itu penggawaian itu penggawaian ini menggawa supaya uang tukaran barangku bisa cara ini menggawa 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 ungkapan ungkapan ho menciptakan kekurangan kekurangannya pihak pihak tertentu upaya apa namanya diserang oleh yang lain nah itu kalau dilakukan oleh musuh musuhnya islam oleh orang-orang barat yang tidak suka sama timur maju itu pantas lah pantas memang mereka tidak mau kita maju tidak mau kurangnya ingin mereka sehingga aneh lakin lakajib nah itu mau gak aneh orang gharib nah itu keluar dari adal islam lakin lakajib angin tetapi ini aneh yang ajaib itu ayas duroyenta muncul apa misluhada sepadanya iki muncul min abna ibal dadina soka putra-putra ini negeri kita sendiri orang-orang kita sendiri miman yatakallamuna bi al-sinatina masuk uang mereka yang yatakallamuna sing geneman bi al-sinatina kelawan bahasa kita ini bahasa indonesia ini bahasa arab sabuna kebongsa mereka semua ilal islam marang islam takoknya gamanya islam bayaksabuna alaihi dan menganggap orang-orang mau alaihi yang atas islam di tanak kurin zahirin yang dalam tanak kur tanak kur itu yang orang pangkling itu tanak kur itu di syariat ini marang syariat mereka abna ibal dadina ini bakdhani taro pasak wisi yang mengakoni biha kelawan syariat kita itu masalah malah nompok bisa hati ufukiha kelawan jembare cakrawalane syariat kita padahal musuh-musuhnya islam sendiri itu mengakoni tentang kebesaran islam itu tentang keluasan cakrawalane karyat agama islam itu ini wangi diwi kok ngunin pahala mengkautai iki muktamarul kanun il mukharin ini ada muktamar al-qanul mukharin muktamar tentang peraturan-peraturan perundang-undangan al-mukharin yang dibandingkan ada pernah ada muktamar hukum-hukum perbandingan tamar tentang perbandingan hukum al-makud al-makud yang diselenggarakan vilahai ini ini gunilah sanata alvin tus umiatin wasab in wassalatina pada tahun 1937 masehi al-ladi istama afi kang kumpul vi yang dalam ladi sopo mufakirun pemikir-pemikir wabakhithun dan peneliti-peneliti gherbiun yang bangsa wong-wong barat diikuti oleh pemikir-pemikir dan peneliti-peneliti barat min muhtalafi wiladil alam sangking berbagian negeri-negeri dunia memutuskan memutuskan menetapkan yukariru pertama lihat jadi daul islam sendiri itu ngakon wong itu yang sehingga anak-anak seminar itu yang mengikuti adalah pemikir-pemikir intelektual-intelektual barat pemikir-pemikir barat peneliti-peneliti barat itu menetapkan awalan iktibar rusariat al-islamiyah mas darang menganggap syariat islam mas darang ingang dari sumber min mas diri tasri il-am sangking sumber-sumber perundang-undangan umum peraturan-peratur umum tanian iktibaru syariat islamiyah syariah khayyah menganggap syariah islam itu merupakan syariat syariat yang hidup artinya bisa mengikuti zaman dan makan itu keputusan mereka itu syarisan iktibar ruha ko'imah menganggap syariah islamiyah dianggap ko'imatan bidhatiha jumeneng kelawan zate dewe laisat makhuzatan orawano iya syariah islamiyah orawano iku makhuzatan dialap min gheriya saking liyane syariat kalau perundang undangan yang lain apa eropa amerika itu ngambil dari mana mana digabung gabung jadi aturan aturan kalau syariat islam enggak enggak ngambil dari mana mana wasli syariat islam dari mulai nabi muhammad sampai sekarang enggak ngambil dari mana mana ini diakui oleh peneliti peneliti baharat itu peneliti yang ngomong ini walana min aqzumi dasa isil istiqmar itu termasuk lebih gede gede ini dasa penyelunjuk penyelunjuk dasa isil istiqmar penyelunjuk penyelunjuk istiqmar istiqmar itu kolonialis ya kolonialis seperti kita itu punya ahli agama yang kolonialis boleh ada snogogro van der plas itu orang-orang ahli tafsir ahli hadis tapi untuk dasa bukan untuk mereka tidak betul-betul orang islam iman mereka mempelajari islam tapi untuk kepentingan kolonialis melawan orang-orang islam berbahaya berbahaya ini mu'amara mereka apa bahasa ini mu'amara itu mau jadi peperangan lain yang bukan berupa fisik mu'amara itu perlawanan yang bahasa ini di sini ngapain waktu mu'amara taktik strategi negeri perang itu taktik strategi itu digunakan untuk kita ini mu'amara itu untuk melemahkan tapi tidak perang frontal itu bahasa ini di sini itu mu'amara terletiha lewih berbahaya berbahaya ini apa serangan serangan apa itu mu'amara bahasa ini gak metu bahasa ini ini gak metu metu ini badu akhter mu'amara lebih berbahaya bahaya ini mu'amara mereka mu'amara 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 ini yang ingin memusuhi islam itu yang menghendaki mu'amara mu'amara islami minal kawai di sangking biro-biro ka'idah mu'amara il al qaw fi adhanihim jangan niba'ake ya muswa islami Fiyadhhanihim yang dalam Bina-binanya Pikiran-pikirannya Mujtama' al-Islami Al-Qafiyadhhanihim Lama rada'u Tetkala'ni Nyusuh Rada'u itu Menyesap Menyecap Fiyadharihi Ing dalam Tanah-tanah air Uwangi kemau Wanasyau Lanpodo Tumbuh Mereka itu Mujtama' fi ahdhanihi Ing dalam Dekapannya Dekapannya apa Ahdhan Ini di dalam Dekapannya 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 Tau'lukim Adhanihim Ith al-Qafiyadhhanihim Annamin akbar Dekapannya 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 sebab-sebabnya kemerosotan wang-wang Islam al-yaumah dinaiki wa taqallufihim lanmundure muslimin anrak bilhathorati sangking mengikuti peradaban inama huwa angin pesini huwa iya akbaru asbab ikutama sukuhum anggure gondelan iya muslimin bidinihim kelawan agama pinter ya orang-orang muamarahnya muamarah wang-wang itu orang-orang yang memusuhi Islam adaluslim pintererang bagaimana mereka menghancurkan tatanan kemasyarakatan Islam mereka menyuntikkan pikiran di kalangan orang-orang Islam sampai mereka juga terpengaruh dan merasa bahwa sebab-sebab kemunduran Islam kemerosotannya Islam di dalam mengikuti peradaban itu karena mereka terlalu berpegangan kepada agama mereka wah ini dasar dan itu apa namanya termakan termakan oleh orang-orang Islam sendiri orang-orang Islam ini orang-orang Islam sendiri terus menyawang agamanya dianggap sesuatu yang menghambat peradaban bagaimana dinal Islam hadha layat tafiku ma'al ilmi itu dicekok dan setuhuni agama Islam hadha ikulayat tafiku orang sesuai ma'al ilmi sartani ilmu pengetahuan apa agama ketinggalan zaman itu gak sesuai dengan ilmu pengetahuan tidak menurutnya wakannya tamasuka bihi langsdu'uni setuhuni cekalan bihi kelawan dinul Islam ikulayu adhi orang neka'ake ia tamasuk bihi orang neka'ake latakadu mimarang kemajuan watatawuri lan perkembangan makna gak maju-maju yang Islam bisa ngunukui balyakifu balik tengok-tengok Islam itu tengok-tengok yakifu orang maju-maju orang berkembang balyakifu balik tengok-tengok hadha asratin visabilita dikakul malah beguguk hadha asratin itu batu yang bisa nyandungi hajar asrah itu bahkan menjadi batu nyandungi batu yang menjadi sandungan visabilita dikain dalam rangka mengkono-mengkono takat tempat takapur kulis sekab jadi malah dianggap apa jeneng agama Islam itu malah jadi hambatan hambatan untuk kemajuan hak hak mengkono-mengkono kalah selatu semua ada Islam musuh-musuh orang Islam mereka mengajak itu tapi kemudian orang Islam kami di merasa seperti itu ya patah sarabi hadil buka Allah 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 terima kasih selamat menikmati